Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan lalu kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar penerimaan Untuk peserta didik baru ya Atau PPDB Khususnya di jenjang SMA Dan SMK Negeri Seprovinsi Jawa Timur tahun 2023 Ini kita akan membahas ya Ini yang banyak sekali ditanyakan ya Baik itu oleh orang tua maupun calon peserta didik baru Ini terkait dengan permasalahan PIN ya Terkait dengan permasalahan PIN dan PIN ini tentunya nanti ada hubungannya dengan Tahap dan jalur pendaftaran Yang akan mereka ikuti ya Yang pertama disini tentunya PIN itu bisa digunakan ya Berdaftar itu berapa kali Ya daftar itu berapa kali Ya misalkan ini banyak pertanyaan juga ketika dia daftar di tahap 1 Misalkan dia tidak diterima Apakah dia harus mengambil PIN lagi Ataupun apakah dia harus bisa tidak untuk mengikuti di tahap 2 Nah mungkin ada juga yang pertanyaan Bagaimana ketika sudah diterima ya Ketika sudah diterima Itu apakah PIN bisa digunakan untuk mendaftar di berikutnya Nanti kita akan bahas di situ Terus yang kedua Ini juga banyak pertanyaan juga ya Jadi PIN itu bisa memilih berapa sekolah Ya bisa memilih berapa sekolah SMA atau SMK itu berapa sekolah Nah sedangkan PIN itu sendiri ya PIN itu sendiri bisa digunakan itu sebanyak 5 kali ya PIN itu bisa digunakan sebanyak 5 kali Tetapi harus ada syaratnya Nah ini tentunya Nanti teman-teman juga harus paham ya Jadi PIN itu bisa digunakan berapa kali Dan juga PIN itu bisa digunakan untuk memilih berapa sekolah ataupun jurusan Untuk itu nanti teman-teman silakan simak video ini sampai selesai ya Dan semoga informasi ini bermanfaat Tapi seperti biasa teman-teman Yang kemarin kita sudah membahas terkait dengan pengajuan PIN ya Jadi untuk pengajuan PIN Tentunya nanti setelah pengajuan PIN ada proses tunggu ya Ada tunggu untuk verifikasi data PINnya ya Nah ini tentunya untuk pengambilan PIN masih tanggal 12 Ya masih tanggal 12 Juni nanti ya Jadi nanti ketika PIN itu sudah terbit ya tentunya Teman-teman bertanya-tanya ya PIN itu bisa digunakan berapa kali Dan juga bisa digunakan untuk berapa sekolah Nah hari ini kita akan membahas terkait dengan hal itu Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baik kalau kalian suka membaca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita Masdiugadai.com Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di sebetul dunia pendidikan Oke kita mulai untuk PIN bisa digunakan daftar berapa kali Dan bisa memilih berapa sekolah ya Misalkan nanti tidak diterima apakah PINnya itu harus ngambil lagi ya Dan bagaimana ketika diterima apakah PINnya ini masih bisa digunakan Untuk mengikuti pendaftaran berikutnya atau tidak ya Oke yang pertama tentunya kita menjawab dulu pertanyaan ini ya Jadi PIN itu bisa digunakan berapa kali Nah ini berapa kalinya teman-teman Ini tergantung dari kalian ya Jadi tergantung dari kalian Nah ini tergantung bagaimana maksudnya Kita jelaskan di sini Dalam BPDB teman-teman Ini kan ada 5 tahap ya Jadi ada tahap 1 Ada tahap 2 Ada tahap 3 Tahap 4 Dan juga tahap 5 Nah PIN itu bisa digunakan sebanyak 5 kali ini ya Jadi 5 tahap Nah ini bisa digunakan sebanyak 5 tahap Tetapi catatannya yang pertama Tentunya kalian mengikuti dari tahap 1 Ya tentunya ini kenapa PIN itu bisa 5 kali ya Nah syaratnya teman-teman itu mengikuti sebanyak 5 kali Atau mulai dari tahap 1 Entah itu teman-teman mau daftar di jalur afirmasi Keluarga tidak mampu Ataupun pindah tugas Ataupun lomba Itu terserah kalian Yang penting Kalian mengikuti di tahap 1 Nah ketika tahap 1 ini tidak diterima Jadi belum diterima Kalian bisa ikut lagi di tahap 2 Nah tahap 2 berarti Jalur prestasi akademik SMA Nah misalkan di tahap 2 ini Kalian belum diterima lagi Kalian bisa ikut lagi di tahap 3 Tahap 3 itu adalah untuk SMK ya Jadi ada tahap jalur Yunansi SMK Nah ini misalkan di tahap 3 ini belum diterima lagi Kalian bisa mengikuti tahap 4 ya Tahap 4 itu apa Jalur Yunansi SMA Nah jelala teman-teman jenis jelala ya Sampai dengan tahap 4 kalian belum diterima Maka kalian bisa mengikuti lagi di tahap 5 Yaitu jalur terakhir untuk jalur prestasi akademik jenjang SMK Jadi pin itu bisa digunakan 5 kali ya Ketika kalian mengikuti mulai dari tahap 1 Sampai dengan tahap 5 Dan di dalam tahap-tahap itu kalian belum diterima Ya paham ya Nah kalau teman-teman ini berarti kan bisa 5 kali ya Jadi tahap 1 ya pin 1 kali Terus ikut lagi tahap 2 ya Pin digunakan 2 kali Terus tahap 3 pin digunakan 3 kali Pin digunakan di tahap 4 ya 4 kali Nah pin digunakan di tahap 5 Berarti 5 kali pin bisa digunakan sebanyak 5 kali Dengan catatan kalian belum diterima di tahap 1 sampai dengan tahap 4 Nah jelala di tahap 5 ini kalian diterima Ya kalian diterima Jadi pin bisa digunakan 5 kali Dan ternyata kalian bisa diterimanya di jalur prestasi akademik SMK Yaitu di tahap 5 Paham ya Jadi pin itu bisa digunakan sebanyak 5 kali Nah terus contoh kedua Ya contoh kedua Misalkan ya misalkan Kalian ikut tahap 1 ya Kalian ikut tahap 1 Misalkan ikut di jalur reafirmasi keluarga tidak mampu Misalkan Nah ternyata kalian disini diterima Ya ternyata kalian disini diterima Nah kalau sudah diterima Maka kalian sudah tidak bisa ikut di tahap 2 Ya tidak bisa ikut tahap 2 Tidak bisa ikut tahap 3 ya Tidak bisa ikut tahap 4 Tidak bisa ikut tahap 5 Karena apa? Karena kalian sudah diterima di tahap 1 Di jalur keluarga tidak mampu Jadi pin bisa digunakan berapa kali Pin bisa digunakan hanya Satu kali saja Jadi pin itu bisa digunakan Berapa kali itu tergantung dari Tergantung dari kasusnya Kasusnya seperti apa Kita kasih lagi Untuk kasus yang ketiga Misalkan Misalkan kalian tidak ikut Di tahap satu Kalian ikut di tahap dua Kalian ikut di tahap dua Jadi kalian mulainya Pin digunakan pertama di tahap berapa Tahap dua Berarti pin digunakan satu kali Ternyata di tahap dua kalian belum diterima Kalian ikut di tahap tiga Di tahap tiga kan berarti Yalur jurnasi SMK Berarti pin kalian gunakan dua kali Ternyata di tahap tiga Kalian juga belum diterima Berarti kalian daftar lagi di tahap empat Atau di tahap lima Kalau mau SMK semua Berarti kalian daftar di tahap lima Nah di tahap lima Ternyata kalian disini diterima Misalkan disini diterima Berarti pin bisa digunakan berapa kali Tiga kali Di tahap dua Di tahap tiga Dan juga di tahap lima Jadi pin bisa digunakan berapa kali Tiga kali Jadi pin itu bisa digunakan berapa kali Tergantung dari ini tadi Tergantung dari kasusnya Jadi intinya ketika kalian belum diterima Di salah satu tahap Nah ini kalian bisa mengikuti Tahap berikutnya Bisa daftar lagi Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Nah terus bagaimana Kalau sudah diterima Nah kalau sudah diterima Tadi sudah kita jelaskan Misalkan sudah diterima Kalau sudah diterima Tadi misalkan diterima di tahap satu Misalkan di jelur afirmasi Keluarga tidak mampu Nah ini berarti pin sudah tidak bisa lagi digunakan Pin sudah tidak bisa lagi digunakan Ketika kalian sudah diterima di salah satu tahap Jadi pin hanya bisa digunakan satu kali Paham teman-teman ya Jadi ini semoga bisa dipahami Ketika ada pertanyaan Pin itu bisa digunakan Berapa kali itu tergantung dari Kasusnya seperti apa Oke sekarang kita lanjut Di pertanyaan kedua Nah ini pin bisa digunakan Untuk memilih berapa sekolah Ataupun mungkin berapa jurusan Nah ini juga pertanyaan dari rekan-rekan ya Nah untuk menjawab ini Memilih sekolah Ini tentunya kan sudah ada ketentuannya ya Jadi sudah ada ketentunya Jadi pin itu hanya digunakan untuk akses Apa jalur untuk Bisa mengikuti pendaftaran Jadi pin ini kan Kayak password ya Kayak kode pin Jadi passwordnya Jadi pin ini hanya digunakan untuk password Nah untuk memilih sekolah Nah tentunya sudah ada aturannya sendiri ya Jadi untuk memilih jumlah Memilih sekolah atau jurusan Ini untuk jalur afirmasi Pindah tugas Dan prestasi hasil lomba Di sini ya Jadi untuk jenjang SMA Itu hanya dapat memilih Satu sekolah Ya yang dituju Dalam zona Atau luar zona Berbatasan Ini kalau SMA Nah sedangkan SMK Ya ini dapat memilih Satu kompetensi kalian Atau konsentrasi Kalian di sekolah Dalam zona Atau luar zona Jadi kalau di Dalam tahap satu Ya jadi jenjang afirmasi Pindah tugas Dan lomba Ini kan berada di tahap satu Ya ini berada di tahap satu Di tahap satu itu kalian hanya bisa memilih Satu sekolah saja Ya untuk SMA Baik itu di dalam atau di luar Ini berbatasan Sedangkan SMK Cuma bisa memilih Satu jurusan saja Ya Baik itu di dalam zona Ataupun di luar zona Paham ya Nah terus berikutnya Untuk jalur ionasi Dan prestasi nilai akademik Nah ini baru Untuk SMA Ini dapat memilih Paling banyak Tiga sekolah Ya tiga sekolah Ketentuan ketiganya Itu boleh di dalam zona Atau dua di dalam zona Dan satu di luar zona Berbatasan Ini untuk SMA ya Jadi intinya SMA itu bisa memilih Tiga sekolah Ya Yang satu itu adalah Luar zona Jadi luar zona Itu hanya Satu sekolah saja Nah terus Sedangkan untuk SMK Ya Nah SMK itu bisa memilih Tiga jurusan Ya Bisa memilih Tiga jurusan Atau tiga Keahlian Dalam satu sekolah Boleh Ketiganya itu Dalam satu sekolah Boleh Atau Sekolah yang berbeda Ya Baik itu di dalam Ataupun di luar zona Jadi kalau SMK itu Bebas ya Jadi boleh di dalam zona Ataupun di luar zona Nah ini bisa memilih Tiga jurusan Atau tiga sekolah Nah ini untuk Pemilih sekolah ya Ini sudah kita bahas ya Di video kita Mungkin teman-teman Bisa lihat di channel kita ya Nah ini di playlist BBDB Nah disini ada Namanya ini ya Ada cara memilih sekolah Jadi ini kita sudah bahas disini Ya sehingga nanti Berapa sih PIN itu bisa digunakan Untuk memilih Berapa sekolah Dan juga berapa jurusan Tentunya teman-teman Bisa melihat video kita Yang ini Oke teman-teman ya Semoga Informasi ini bisa dipahami Dan teman-teman Bisa paham ya Terkait dengan PIN PIN itu bisa digunakan Berapa kali ya Salah satunya adalah Tergantung dari Kondisinya seperti apa Cukup sekian saja Informasi yang dapat kami Sampaikan Semoga informasi ini Bermanfaat Mohon maaf jika ada Salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya Kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton